Terakhir ketemu Alhamdulillah kondisinya baik, sehat, tapi mukanya kelihatan lelah, mungkin banyak pikiran kan. Kita udah lebih keikhlas, kita nggak mau coba ada pembelaan lah untuk ini, karena mungkin Bang Butra berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, jadi yaudah lebih keikhlas, kesabar. Setiap hari, jadi pas waktu aku video klip yang kemarin aku buat, kan ada modelnya tuh pengganti Bang Butra, pake bajunya Bang Butra, jadi anak aku tuh kok pake baju ayah sih, dia bilang gitu. Jadi kayak dia nggak mau ada yang gantiin ayahnya, sampai beberapa hari tuh dia tantrum, mampai teriak-teriak, kenapa aku nggak ketemu ayahku gitu. Nah kemarin pas terakhir aku jenguk, aku bawa anak aku yang tantrum itu. Aku terharu banget, jadi pas mereka temen-temen kesini, ternyata semuanya hampir, semuanya bawain kado buat Asifa. Bawain kue, Fuji, Torik, Ichis, Atta, Aurel, itu rata-rata bawa kue. Jadi, karena aku liat mereka berpasang-pasang kan jadi kayak ada peran penggantinya, apalagi Atta, Torik, jadi kayak ada yang meranin sosok ayahnya, jadi mereka ngasih happy birthday kakak Sifa, kakak Sifa mau apa, jadi udah ada yang gantiin. Justru dia ketemu ayahnya jadi malu-malu, karena dia udah nggak pernah ketemu ya hampir 2 bulan. Kita berharapnya, sebenarnya lebih berharap ke perdamaian. Sangat berharap berdamai, cepat selesai. Jadi, ya nggak sampai ke situ, berharapnya gitu. Jadi kalau kita salah, kita benar-benar minta maaf, karena kita udah mau-mau lakuin pembelaan. Karena mungkin kita di tempat yang salah, di jam yang salah, itu udah salah. Mungkin yang mikir gini, kenapa sih bisa sampai segini? Aku ditahan jauh lebih lama, terus dia udah menjalankan hukumannya. Kenapa tidak ada perdamaian? Dia berharapkan ada perdamaian. Dari kemarin, dia tetap berharap ada perdamaian. Bahkan saya sempat datang kemarin ke rumah, ke lapor. Cuma memang kondisinya bakalnya lagi tidak ada di rumah. Pak, mau izin nanya, Pak. Ini soal pemanggilan Cika, katanya hari ini, Pak. Benar tidak ya, Pak? Nggak, ditunda, Pak. Oh, ditunda minggu depan ya, Pak. Jadi hari apa? Nggak, nggak, nggak. Selasa juga, Pak. Nanti kita konfirmasi lagi ya. Oh, gitu. Tapi yang jelas bukan hari ini ya, Pak? Iya, nggak, nggak, ditunda. Oh, ditunda. Oke, oke, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasihan sedikit aja. Masa nggak ada rasa kasihan? Kalau masalah anak, mungkin itu sedih banget. Kalau aku sendiri mungkin aku bisa ngerti. Tapi kalau udah ngomongin anak, aku nggak bisa. Tolong sedikit rasa kasihannya. Anak kalian gimana sih harus nyariin ayahnya tiap hari, harus nyariin orang tuanya tiap hari. Semoga ya dengan mereka melihat kebuka hatinya gitu. Nggak tahu lagi kalau memang nggak kebuka hatinya gimana. Kalau urusan Cika sebenarnya aku udah malas, udah mau ngebahas apapun, aku nggak. Ya udah, kalau hidupnya gitu ya udah, jalanin aja. Karena aku nggak bisa ngatur hidup orang ya. Dia punya kehidupan sendiri. Aku kehidupan aku. Nggak menter apapun lagi lah tentang kecewa. Karena pasti suami aku, berarti masih lama di sana. Semakin dia ngundur, suami aku bakal semakin lama. Kenapa sih? Dia udah sering banget dipanggil, tapi selalu nunda minggu depannya. Nunda lagi minggu depannya gitu. Berarti suami aku diperlama. Pastinya gitu. Ngerasa dipermainkan? Ya sangat-sangat ngerasa dipermainkan. Nggak bisa tidur ya. Jadi aku tidur itu kalau udah ada matahari. Karena tiap hari aku tidur harus sama suami aku. Aku kan tidurnya berlima sama anak-anak. Kalau nggak ada suami aku, aku yang harus jagain anak-anak aku. Aku nggak tahu ntar ada apa ini. Karena aku nggak bisa tidur, jadi tunggu ada matahari baru aku bisa tidur. Makanya aku bangunnya siang. Berat. Karena nggak ada bang putranya. Apa sih luasnya? Tua nggak kuat? Kalau aku nanti nggak tegar, makin gerantakan dong anak-anak aku, bang putra. Jadi kalau akunya sakit, kasihan anak-anak aku juga. Karena orang tuanya yang ada sama dia sekarang cuma aku. Biasanya kan sama ayah. Halal-halal tanpa bang putra rasanya ya sedih. Karena tadi waktu saya sambutan aja kayak mau nangis seharusnya yang ada di samping saya bang putra. Biasanya yang ngelayanin tamu bang putra. Tapi sekarang saya harus gantiin posisi suami saya. Sedih gitu. Karena nggak bisa sama suami. Terus anak-anak saya juga lagi pada sakit. Dua orang. Asifah sama Khalid. Kan anak-anak deket banget sama ayahnya. Sakit ke anak-anak bisa dibilang gitu? Bisa dibilang gitu. Karena pas dia ketemu karyawan aku, cowok. Itu dia pengen peluk terus. Peluk terus. Dikiranya ayahnya. Tapi tadi sempat nanya. Apa? Tadi sempat nanya. Mencari ayahnya. Tiap hari nanya itu. Pas tadi lagi sakit. Mau sama ayah dia bilang. Terus aku bingung. Aku harus gimana gitu. Mau sama ayah. Makan lagi alasannya gitu? Ya. Karena hampir. Sebulan lebih lah. Bukan hampir. Udah sebulan lebih. Tiap hari aku harus ngasih alasan. Soalnya di halal ini direncanain pas masih sama bang putra. Dan yang buat ini sebenarnya yang rencanain bang putra. Udah keinginan? Udah izin? Udah izin. Udah. Apa komentar bang putra? Udah. Udah gak apa-apa. Karena ini udah direncanain. Dan udah dikasih tau ke temen-temen. Sebelumnya. Kalau kita bakal ada halal-halal. Jadi. Ada. Ataupun gak ada bang putra. Tetap laksanain ya. Kita gak enak. Udah ngundang temen-temen. Ini. Apa. Kita semua ada disini untuk berikan support. Ada pembuatan videomab ya. Buat lagu. Jadi. Ya intinya. Semoga. Semua. Ya. Yang kita lakukan disini. Kita kasih liat. Bahwa kita tetap support. Apapun keadaannya. Karena kan. Ya kita semua tau ya. Maksudnya. Hidup tuh gak selalu murus-murus aja. Kadang ada masalah. Kadang ada cobaan. Kadang juga. Ya. Hidup itu di atas. Ya. Kalau aku pribadi sih. Dari dulu. Memang. Prinsip. Sahabat dan temen. Yang bener-bener. Yang. Real itu. Yang selalu ada. Di dalam kondisi apapun. Ya. Gak boleh. Untuk. Ketemu langsung. Gak boleh. Cuman kan. Biasanya kita. Naik makan sama. Kasepti. Ya cuman. Menurut kasepti sih. Yang kasihan. Anak-anak aja sih. Itu aja sih. Yang kayak. Ya. Kita pun. Maksudnya apa ya. Yang kasihan lah. Pertumbuhan anak. Itu sangat penting. Kalau misalnya. Kita tidak bikin dengan orang tua. Dan sangat membutuhkan figur bapak. Nah. Kehilangan itu pasti sangat terpengaruh buat anak-anak. Dan. Dia tuh. Kalau dari yang. Aku tahu itu. Dia. Posisinya pada saat gue membela Rico. Itu aja. Itu aja sih. Yang kita tahu. Kita sih udah memberikan kesaksian semua. Dan juga. Udah. Ada di. Media semua ya. Kalau. Detail. Kasus kejadiannya. Cuman. Memang. Kalau dari yang. Yang susah. Udah. Itu. Kan. KSFT. Dan toko. Di sini. Selalu. Dan kita semua tahu. Bahwa. Yang sebenernya. Di. Jadi ya. Kasus pengukulan. Sama kasus pengeroyokan. Itu beda. Yang babak belur kan. Rico. Itu loh. Jadi mungkin. Ya. Itu mungkin. Yang sampai sekarang. Masih belum. Belum. Di. Ter. Terbebar dengan benar. Sebenernya. Orang-orang yang ngeroyok. Ya. Sampai bokok belur. Sampai hampir buta. Itu. Kemana. Gitu loh. Siapa aja itu sih. Sebenernya. Dari. Pihaknya. Putra Siregar. KSFT juga. Ya. Mereka. Di. Adili. Kenapa orang itu. Sampai sekarang. Belum bisa ditemukan. Ya. Kita berharap. Bisa. Cepat keluar. Dan bisa selesailah. Kasusnya secara. KCuruh decid accommodations. Cepat AKA. KC PHC. Terima kasih.